Deret berikutnya terdiri dari 2, 6, 12, 20, dan 30. Sepertinya ini mudah ya. Coba kita mainkan. Dari 2 ke 6, ini berapa? 4 ya selisihnya. 6 ke 12, selisih 6. 12 ke 20, itu 8. Kemudian 20 ke 30, 10. Nah, ini polanya sudah kelihatan banget nih. 4, 6, 8, 10. Maka berikutnya, sudah tahu dong, 12. Dan 30 ditambah 12, jadi 42. Yang B kalau gitu jawabannya. Baik, rekan sekalian, kita punya deret yang terdiri dari 18, 29, 40, 51, 62. Pertanyaannya, 2 suku berikutnya ini berapa? Mari kita lihat hubungan dari suku pertama ke suku kedua. 18 ke 29. Dia ditambah 11 ya. 29 ke 40, oh ternyata dia sama nih. Ditambah 11. 40 ditambah 51 juga sama. Ditambah 11. 51 ke 62 ditambah 11. Kalau ini sudah sama semua ya. Sudah tercipta polanya. Maka di sini, kita pun sama nih. Polanya berarti dia ditambah 11 juga. Ini pun ditambah 11. 62 ditambah 11. Itu sama dengan 73. Kemudian 73 ditambah 11. Sama dengan 84. Nah, dapat jawabannya yang D. Baik, rekan sekalian, kita punya deret yang terdiri dari 18, 29, 40, 51, 62. Pertanyaannya, 2 suku berikutnya ini berapa? Mari kita lihat hubungan dari suku pertama ke suku kedua. 18 ke 29. Dia ditambah 11 ya. 29 ke 40, oh ternyata dia sama nih. Ditambah 11. 40 ditambah 51 juga sama. Ditambah 11. 51 ke 62 ditambah 11. Kalau ini sudah sama semua ya. Sudah tercipta polanya. Maka di sini, kita pun sama nih. Polanya berarti dia ditambah 11 juga. Ini pun ditambah 11. 62 ditambah 11. Itu sama dengan 73. Kemudian 73 ditambah 11. Sama dengan 84. Nah, dapat jawabannya yang D. Baik, rekan-rekan di sini ada deret suku yang terdiri dari 4, 10, 18, 28, 40. Dan pertanyaannya, 2 suku berikutnya berapa? Di sini, kita bisa kita lihat hubungan dari 4 ke 10. Dia ditambah 6 ya. Kemudian 10 ke 18 ditambah 8. 18 ke 28 ditambah 10 dan 28 ke 40 ditambah 12. Nah, di sini ada angkanya 6, 8, 10, 12. Oh, dia ditambah 2. Kalau gitu di sini berarti ditambah 2 lagi jadi 14. Ini ditambah 2 lagi jadinya 16. Sekarang 40 ditambah 14 itu sama dengan 54. Di sini 54 ditambah 16, 7, 10. Nah, jawabannya 54 dan 70. O yang B.